Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di Dapur Desi di video kali ini aku akan membuat nasi gila disini bahan-bahannya sudah saya persiapkan terlebih dahulu disini ada kol saya gunakan secukupnya saja yang sudah saya iris-iris lalu disini ada sawi hijau saya menggunakan secukupnya saja untuk sayurannya lalu disini ada bawang daun saya menggunakan satu batang yang sudah saya iris-iris lalu disini saya ada bakso yang ukurannya kecil saya menggunakan 7 butir lalu disini ada sosis saya menggunakan 2 buah sosis lalu disini ada saus tiram 1 sendok makan dan 2 sendok makan saus lalu disini ada kecap manis 1 sendok makan lalu disini ada garam penyedap rasa dan merica lalu disini saya ada telur 2 butir telur utuh ya teman-teman disini ada nasi nasi gila tentu saja disini ada nasi putih ya untuk nasi putihnya ini saya akan sisihkan saja dulu ya karena kan saya harus membuat dulu yang lainnya ini kita sisihkan lalu untuk bumbunya disini saya menggunakan 10 buah cabai rawit lalu disini ada 4 buah cabai keriting lalu 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih untuk kepedasannya teman-teman bisa ditambahkan atau bisa dikurangin ya lalu disini saya ada air sebanyak 50 ml langkah pertama saya akan haluskan bumbunya ini terserah teman-teman ya mau di blender ataupun mau ditumbuk seperti saya oke sekarang kita masukin ya cabai rawit bawang merah bawang putih dan juga cabai keriting sekarang saya mau tumbuk sampai halus oke teman-teman ini bumbunya sudah jadi ya sekarang kita sisihkan dulu oke teman-teman bumbu halus sudah kita sisihkan dulu dan disini saya sudah siapkan minyak sayur secukupnya saja untuk menumis bumbu dan juga telur ya sekarang ini sudah saya panaskan terlebih dahulu minyaknya jadi ini minyaknya sudah panas saya mau langsung saja ini pertama saya mau ngocok dulu telurnya ya ngocok dulu kalau sudah sekarang kita tuangin ke wajan selamat menikmati aku ini aku ini gak suka bau amis teman-teman jadi aku bakalan membuat atau menggoreng si telurnya ini sampai benar-benar matang dan si amis yang sulit walaupun emang namanya telur pasti masih ada bau amisnya tapi gak sebau kalau saya masukin bumbu duluan ya oke sambil kita menggoreng telurnya ini sambil kita masukin baso lalu sosis lalu kita masak sampai matang oke teman-teman ini telur ini telur dan juga sosis sudah matang dan juga baso sekarang saya mau masukin bumbu yang tadi kita haluskan nah sekarang kita masak lagi nih sampai bumbunya ini benar-benar matang oseng-oseng terus ya teman-teman ya sampai bumbunya matang oke teman-teman disini bumbunya juga sudah matang sekarang saya mau langsung saya masukin kol dan juga sawi ini kita aduk sekarang saya mau tambahkan air 50 miliar mau kita masukin garam penyedap rasa dan juga merica bubuk lalu saus dan juga saus tiram dan juga kecap manis ini ini apinya saya kecilin ya teman-teman ya supaya sayurannya matang lalu disini tinggal tersisa bawang daun kita masukin sekali nah sekarang tinggal kita tunggu sampai sayurannya ini matang oke teman-teman disini sudah matang sayur-sayurannya sawi dan juga kolnya sudah matang sekarang saya mau matikan aja kompornya disini saya sudah siapkan piring saya mau pindahkan dulu ke piring selamat selamat oke teman-teman disini sudah siap semuanya disini ada nasi putih dan disini sayuran yang tadi sudah kita buat sekarang saya mau siramin di atas nasi putihnya ini nasi gila ini nasinya ini gila ini untuk beberapa porsi 2-3 porsian wow ini wangi sekali dan rasanya benar-benar mantul oke sudah cukup ya segini saja oke teman-teman nasi gila ala dapur desi sudah jadi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa subscribe, like dan juga komen sampai ketemu di video selanjutnya ya bye-bye 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 selamat menikmati